Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Selamat siang, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang dan salam kenal di channel Dr. Otomotif Channel yang membahas seputar otomotif dan review mobil bodol paling josh Gimana kabarnya saudara-saudaraku semuanya Semoga selalu diberikan kesehatan, rejeki yang lancar Tambah umurnya, tambah rejeki, tambah bojone Dan yang belum menikah, saya sudah akan cepat-cepat menikah Biar tidak karatan ya Lik ya Ya pada kesempatan kali ini saya akan mereview ini Kenter ya tahun 2017 Angkel kenter yang tipe HD Yang apa, shot lah Yang cendrek Seperti itu Ini milik om saya ini Dari Bandung Anumutik Bawa angkel ya Sekalian direview seperti apa penampakan Masalahnya dari kemarin-kemarin kan saya belum pernah mereview Angkel kenter Yang kemarin direview Angkelnya itu tahun 82, tahun 95, tahun 87 Nah ini 2017 Mesti top ya Seperti apakah penampakannya Simak terus Ini penampakan Ya penampak dari depan ini Kenter ya 110 PS Ini Ini Catnya masih top Orisinal prank Prank ini Sebenarnya ini kan karena kendaraan untuk proyek Jadi Bugnya ini sudah parting Pelentuk Ini Masih prank ini Cuma paling Kalau dicat lagi Ini digebir Kondisinya pasti top banget Ini Tahun 2017 Kenter ya ini Kita lihat Ini Bugnya Itu ada dongkap Itu ada bocil Bocil Siapa namanya Abicau Abicau Rumahnya mana Di Bandrung Di Bandrung Sini lagi liburan ya Sama siapa Ayah sama Bebe sama Mama Sama Mama Ini mau liburan kemana Ke laut Laut apa Suuk 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 apa Ya Ya Maksudnya Pantai Suuk Suuk Ya Ini Ini yang tipe Shot ya Yang pendek ya Lalu yang lokan ini Lebih panjang lagi Ini ke belakang Lebih panjang lagi Kalau Leber itu sama Cuma kalau ini yang shot Jadi Lebih pendek Kita Coba lihat Interiornya Buka Buka Ini juragan Jengkol Juragan Jengkol Ini naik Wah Supir bocil Bocil Jadi supir Ini interiornya Seperti ini Ini Kanter Ini Pertama kali Saya mereview Tahun 2017 Ini Ini gak dijual Ya Gak dijual Ini Persneleng Kalau Kenter Di sini Ya Kalau Umpelung Di sini Persneleng Rutak Rutak Kalau Maruti Di sini Cuma Bedanya Di Bagian Persneleng Kalau Apa Kabin Ya Mirip Cuma Beda Di lampu Depan Kalau Kenter Itu Lebih Serem Lebih Sipit Istilah Seperti Itu Enak Kan Naik Ini Truck Enak Ya Tuh Si Bocil Calon Supir Ini Kalau Interior Ya Lumayan Nyaman Ini Ya Lumayan Ukurannya Kalau Sama Truck Double Ya Ini Lebih Kecil Sedikit Si Ya Kalau Double Sini Belakangnya Itu Agak Longgar Sedikit Sedikit Lebih Longgar Ini Kalau Dicat Ulang Ini Sudah Top Banget Ini Kalau Dicat Ulang Kalau Bentuk Sasis Ya Masih Sama Sia Sasis Masih Sama Bentuk Tahun Tahun Tua Cuman Ini Bedanya Di Interior Kalau Yang Tua Biasanya Ini Sudah Dedel Droyl Seperti Setnya Masih Bagus Ya Dari 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 seperti ada turbonya apa ya Nek kalau ini sudah hidrolik ya suaranya top ya tahun udah siang power steering ya Lek ya sudah power steering ini juga power steering kita coba lihat dalamnya titik titik wis nyaman banget ini sini nih nyaman banget gas-gasnya gas-gasnya juga enak banget ya ini persenelong disini ini bedanya ini persenelong satu ya kalau mobil biasa kan apa satunya ini disini yang depannya sana kalau ini ke belakang dua sana kebalikannya lah ya kebalikan dari mobil biasa ini persenelongnya iya mudah lah masalah persenelong itu ya mudah eh dimatikan dulu nanti diesel ya lega tahun 2017 seperti itu nah begitu tadi penampakannya engkel canter tahun 2017 ya ketampilannya itu ya enggak terlalu banyak yang dirubah paling pasifikasi mesin dan apa kabinlah kabin sedikit lampu depan itu ada yang perubahan terus persenelong dan lain-lainnya itu ya bagian kabinah lupa kebelakang itu ya sama ya masih sama dengan paling bagian depan itu ada sedikit yang yang dirubah antara engkelung kutik sama kenternya seperti itu tapi ini nggak dijual ya leg ini jadi Jalan ini cuman mereview mereview saja oke terima kasih semoga bermanfaat wabillahi 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 Salam sejahtera